Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 50. Sedikit demi sedikit waktu berlalu hingga tiba di waktu yang penuh keberuntungan, selangkah demi selangkah, Jin Yuan bawa menapaki tangga dan naik ke panggung upacara, di bawah sinar mentari, baju zirah yang dikenakannya memancarkan cahaya yang berkilauan. Setiap kali melangkah, hatinya makin tenggelam, semakin lama ia semakin merasa bahwa semua yang dilakukannya hanya lelucon belaka, dan baris demi baris para prajurit yang berdiri dengan rapi itu datang hanya untuk menertawakan dirinya saja. Tentu saja, tak seorang prajurit pun menertawakannya, mereka semua menengadah memandangnya, terhadap pemimpin yang akan mengambil alih pabrik itu, mereka merasa hormat sekaligus ingin tahu. Jin Yuan bawa berjalan sampai ke tengah panggung upacara, ia menarik napas panjang, berbalik, lalu dengan angkuh memandang semua orang yang berada di kaki panggung. Tanpa bersuara Liu Wencao berjalan ke sisi pasukan, sambil memicinkan matanya ia memandang Jin Yuan bawa yang berada di atas panggung, di matanya nampak pandangan menghina yang penuh sindiran. Teng. Bel penanda waktu keberuntungan berdentang, pengurus pabrik senjata maju dengan sikap hormat sambil membawa sebuah kotak. Di dalam kotak itu, terdapat kejayaan terbesar keluarga Jin, yaitu tanggung jawab yang mereka pikul. Ia perlahan-lahan berjalan ke hadapan Jin Yuan bawa, di sisinya segera berdiri seorang jenderal muda yang memakai baju zirah ringan, yang lalu membungkuk kepada seng pengurus dengan hidmat, lalu menerima kotak di tangan pengurus itu. Dengan amat hati-hati, seng pengurus pabrik senjata membuka kotak itu. Di dalam kotak itu ada sebuah benda berbentuk kotak yang dibungkus dengan kain merah, setelah itu, kain merah itu dibuka, dan sebuah setempel besar berwarna putih salju pun muncul di hadapan mata para penonton. Ketika Jin Yuan bawa melihat setempel itu, perasaan dalam hatinya sukar dijelaskan. Melihat kegagahan Jin Yuan bawa, perlahan-lahan seulas senyum puas muncul di wajah Nyonya Jin. Setelah itu, seng pengurus mengajak Jin Yuan bawa dan Nyonya Jin berjalan ke sebuah tenda yang diselimuti kain merah. Di bawah panggung, tangan Liu Wenchao tiba-tiba mengepal, ia memandangi Jin Yuan bawa tanpa berkedip. Nyonya Jin mengangsurkan tangannya, dengan agak gemetar, tangannya menyentuh tubuh meriam besar itu, ia mengambil napas, memandang ke bawah panggung, lalu dengan bersemangat berkata, 20 tahun yang lalu, bangsa asing menyerbu, perbatasan tak dapat dipertahankan, Jenderal Besar Jin Jing maju berperang demi negara, bermandikan darah di medan perang dan gugur sebagai seorang pahlawan. Saat itu di istana ada orang yang berkata bahwa di Wisma Jin hanya tersisa seorang janda dan putranya, dan mengusulkan agar istana menarik kembali kewenangan keluarga Jin atas pabrik senjata ini, dan mencari orang lain yang jujur dan berbakat. Saat itu, yang mulia mengesampingkan segala usulan itu, pabrik senjata tak hanya tempat untuk membuat senjata tajam maupun senjata api bagi negara, namun juga merupakan simbol pembelaan terhadap negara, Jenderal Jin telah gugur di medan perang, namun putranya masih hidup. Asalkan pabrik senjata berada di tangan keluarga Jin, kita tak usah mengkhawatirkannya akan jatuh ke tangan orang-orang licik dan dijadikan alat untuk merebut kekuasaan. Begitu selesai mendengarnya, darah panas para prajurit bergolak, mereka berulang kali bersorak-sorai. Melihatnya, Nyonya Jin mengangguk puas, memandang ke arah Jin Yuan Bao, lalu berbicara dengan perlahan, 20 tahun, berlalu dalam sekejap mata. Hari ini puteraku Jin Yuan Bao telah dewasa, aku si wanita tua ini sudah cukup 20 tahun mengawasi pabrik senjata, dan akhirnya dapat menyambut pemimpin yang seharusnya menempati kedudukan ini. Jin Yuan Bao, Dalam tubuhmu mengalir darah panas ayahmu yang setia pada kaisar dan negara, pelindung perbatasan dan rakyat jelata. Hari ini ibu mohon titah pada yang mulia, untuk menunjukmu menjadi pemimpin pabrik senjata secara resmi, apakah kau sudah mempersiapkan dirimu dengan baik. Jin Yuan Bao berlutut dengan sikap hormat. Putramu Jin Yuan Bao akan berusaha sekuat tenaga untuk memikul kewajiban berat mengurus pabrik senjata, pertama, untuk menerima kemurahan hati yang mulia yang amat besar, kedua, untuk meneruskan pekerjaan yang ditinggalkan oleh mendiang ayah, setia kepada kaisar dan negara, melindungi perbatasan dan rakyat jelata. Setelah itu, secara simbolisnya Jin menyerahkan setempel kebesaran pabrik senjata ke tangan Jin Yuan Bao. Jin Yuan Bao memandang setempel kebesaran itu, menarik nafas dalam-dalam, lalu dengan khidmat menerimanya, ketika jari jemari tangannya menyentuh setempel yang sedingin es itu, tiba-tiba ia merasa bahwa keputusan yang diambilnya sama sekali tak salah, tak peduli apakah ia adalah Yeu Kilin atau tidak, tak peduli apakah demi dia atau tidak, sebagai pewaris Wisma Jin, dirinya tak bisa menghindar dari kewajiban ini. Seketika itu juga, Jin Yuan Bao merasa bahwa ia telah dewasa. Akan tetapi air muka Liu Wen Chao yang berada di kaki panggung, ketika melihat peristiwa ini, mau tak mau mengerenyit aneh, seakan penuh geirah, dan juga penuh hamarah. Nyonya Jin membawa Jin Yuan Bao melangkah ke hadapan sebuah meriam besar yang diselimuti kain merah, lalu ia sendiri mundur. Jin Yuan Bao pun menyingkapkan selubung merah itu. Seketika itu juga, muncullah sebuah meriam besar setebal pelukan seorang dewasa yang amat lurus dan hitam legam. Di bawah sinar mentari meriam itu makin nampak perkasa dan angker. Para penonton di bawah kontan berdecak kagum. Jin Yuan Bao mengangsurkan tangannya untuk merabat senjata besi itu, ia merasakan semangat di dadanya berkobar-kobar kepada orang-orang di kaki panggung. Dia berkata dengan lantang, orang zaman kuno berkata, barang siapa hendak berbuat kebaikan, ia harus terlebih dahulu mengasah senjata hingga tajam. Senjata terkuat Ming Agung semua berasal dari pabrik ini, yang mulia memerintahkan keluarga Jin untuk mengawasi pabrik senjata ini, karena yang mulia amat murah hati, dan karena yang mulia mempercayai keluarga Jin. Kita semua telah menerima anugerah besar dari yang mulia, oleh. Karenanya kita harus berusaha keras untuk melindungi tanah air Ming Agung. Hidup yang mulia, Wang Sui, Wang Sui. Di bawah pimpinan Jin Yuan Bao, seruan Wang Sui itu bagai gelombang tsunami. Meriam besar ini telah digunakan dalam ekspedisi ke utara dan telah mengukir prestasi militer yang luar biasa, sehingga dianugerahi gelar jenderal berbaju merah oleh yang mulia. Hari ini kita mengadakan upacara besar untuk menembakkan meriam ini untuk menunjukkan kekuatan persenjataan Ming Agung kita. Tepuk tangan bergemuruh. Pengurus pabrik maju selangkah, lalu berkata dengan lantang, sulut meriam besar dan mulai upacara. Setelah itu, jenderal muda yang berada di sampingnya segera menyerahkan obor yang telah dipersiapkan sebelumnya kepada Jin Yuan Bao. Jin Yuan Bao menerima obor itu, lalu berbalik untuk memandang Nyonya Jin. Nyonya Jin tersenyum puas dan membalas pandangannya untuk memberinya semangat. Jin Yuan Bao pun tersenyum, lalu berbalik dan memperhatikan sekelilingnya, ia menarik nafas dalam-dalam, sikapnya cukup berwibawa. Tepat ketika Jin Yuan Bao hendak menyulut sumbu dengan obor, tiba-tiba angin bertiup, obor pun padam. Di kaki panggung, Liu Wen Chao yang wajahnya agak pucat amat terkejut. Para pejabat yang berada di bawah juga saling memandang. Apakah di sana ada angin jahat? Ini pertanda buruk. Liu Wen Chao melirik mereka berdua, kedua orang itu segera menutup mulut mereka. Ketika semua orang sedang tertegun, Liu Wen Chao melangkah dengan cepat ke depan, lalu kembali menyalakan obor itu. Nyonya Jin mengangguk ke arah Jin Yuan Bao, memberi isyarat bahwa semuanya baik-baik saja, dan agar ia meneruskan upacara hingga selesai. Melihat pandangan metu seng bunda yang menyemangatinya, Jin Yuan Bao mengangguk. Setelah itu, Liu Wen Chao menyerahkan obor kepada Jin Yuan Bao. Jin Yuan Bao mengangkat obor itu lalu menghadap ke arah sumbu. Begitu sumbu disulut, lelatu berterbangan ke segala penjuru, terbakar dengan bunyi bergemerisik. Secara refleks, Liu Wen Chao mundur beberapa langkah. Sumbu itu terus terbakar, api sudah hampir mencapai pangkalnya. Jin Yuan Bao memandang seng bunda di kejauhan, pandangan mereka bertemu dan mereka saling tersenyum tanpa berkata apa-apa. Mendadak, di balik pintu gerbang terdengar suara ribut. Ketika Jin Yuan Bao melihat ke arahnya, ia terkejut, entah sejak kapan, Yeu Kilin telah muncul di tengah lapangan. Dengan menggunakan ilmu ringan tubuh, ia berlari seakan terbang menghampirinya sambil menginjak kepala para hadirin. Di belakangnya nampak serombongan prajurit bersenjata yang nampaknya sedang berusaha menghalanginya. Dan tepat pada saat itu, sumbu telah terbakar sampai ke ujungnya. Wajah Liu Wen Chao sangat tegang, penuh penantian dan gairah. Dalam sedetik ia akan dapat menyaksikan dengan matu kepalanya sendiri bagaimana Jin Yuan Bao hancur berkeping-keping terkena ledakan, suatu keberhasilan besar. Cepat, tiarap, turun, seru Yeu Kilin. Sebelum semua orang sempat bereaksi, Yeu Kilin telah melompat turun dari udara, lalu memburu ke sisi Jin Yuan Bao dengan sekuat tenaga, lalu mendorongnya ke tanah. Liu Wen Chao amat terkejut, dengan cemas ia memandang Yeu Kilin, setelah bimbang sejenak, ia segera bereaksi dan mendorong Nyonya Jin yang berada di sampingnya ke tanah. Bagaikan petir di siang bolong. Sekonyong-konyong panggung upacara dipenuhi kobaran api, bola mesiu dalam mulut Meriam meledak, serpihan berterbangan ke segala penjuru. Seng pengurus pabrik dan seng jeneral muda yang berdiri di samping Meriam tak sempat berjaga-jaga, mereka tertusuk serpihan-serpihan Meriam dan terjungkal ke tanah. Para hadirin di lapangan itu amat terkejut, mereka berteriak kaget dan melarikan diri. Asap perlahan-lahan buyar, situasi di lapangan itu kacau balau. Yeu Kilin masih terus berusaha menindijin Yuan Bao di bawah tubuhnya sendiri. Liu Wen Chao meliriknya, ia merasakan bahwa orang di bawah tubuhnya sendiri masih bergerak-gerak, maka ia segera bertanya dengan penuh perhatian, Guma, kau tak apa-apa. Nyonya Jin tersadar dan segera merayap bangkit, lalu berlari ke arah Jin Yuan Bao, Yuan Bao, Yuan Bao. Di tengah kebingungannya Jin Yuan Bao mendengar teriakan ibunya, hatinya terkesiap, ia segera meronta dan mendorong Yeu. Kilin pergi, dilihatnya bahwa rambut Yeu Kilin berantakan, dahinya terluka terkena benturan dan telah mengalirkan darah. Hatinya terguncang, ia segera hendak membelai Yeu Kilin, akan tetapi sebelum ia sempat menyentuh pipi Yeu Kilin, ia telah jatuh pingsan. Ketika melihat Jin Yuan Bao jatuh pingsan, hati Yeu Kilin menjadi galau, dengan cemas ia berseru, Yuan Bao, di mana kau terluka? Sadarlah, sadarlah. Saat itu, Nyonya Jin telah berlari ke sisi Jin Yuan Bao, ia mengangkat kedua tangan Jin Yuan Bao seraya memanggilnya, Yuan Bao, cepatlah sadar, jangan menakut-nakuti ibu, ia. Akan tetapi Jin Yuan Bao masih tak sadarkan diri. Ketika Liu Wencao yang berada di sampingnya melihat bahwa Jin Yuan Bao entah masih hidup atau sudah mati, hatinya tergerak, ia memaksa dirinya untuk menekan perasaannya yang bergejolak dan memasang tampang khawatir. Nyonya Jin sangat ketakutan, tanpa memperdulikan penampilannya, ia terus menjerit-jerit bagai orang gila, kemari. Selamatkan dia. Entah setelah tertidur berapa lama, Jin Yuan Bao merasa ada seseorang membuka matanya dengan tangan, matanya dipaksa untuk membuka, mula-mula ia ingin melawan, akan tetapi sekujur tubuhnya lemas, ia seakan tak dapat mengendalikan keempat anggota tubuhnya. Perlahan-lahan pandangan matanya kembali menjadi terang, setelah dapat melihat dengan jelas, ternyata Tabib Istana Wang sedang memeriksa tubuhnya. Setelah Tabib Istana Wang melihat pandangan matanya berubah dari kabur menjadi terang, ia melepaskan tangannya. Jin Yuan Bao segera mengkedip-kedipkan matanya, setelah itu sedikit demi sedikit pikirannya pun menjadi terang, keempat anggota tubuhnya juga dapat digerakkan, ia melihat bibir Tabib Istana Wang membuka dan menutup, lalu Yeu Kilin dan Nyonya Jin berjalan menghampirinya dengan wajah cemas. Nyonya Jin duduk di sisi ranjangnya dan dengan lembut mengelus-elus dahinya, selain itu ia juga memandangi dirinya, seakan merasa lega, bibirnya membuka dan menutup beberapa kali, seakan sedang berbicara, akan tetapi, sama sekali tak mengeluarkan suara. Yeu Kilin juga berjalan mendekat, dahinya terluka dan dibalut perban, samar-samar nampak bercak darah merembes keluar, bibirnya pun bergerak-gerak, akan tetapi juga sama sekali tak bersuara. Setelah beberapa saat, Jin Yuan Bao tertegun dengan panik, ia melihat Nyonya Jin dan Yeu Kilin sedang bercakap-cakap, namun, ia pun mengerti, bukan mereka yang tak bersuara, melainkan dirinya sendirilah yang tak dapat mendengar. Akan tetapi, seharusnya hal ini menguncang dirinya, namun kali ini, tak nyana ia merasa tenang. Di dunia yang sama sekali sunyi ini, hatinya memahami banyak hal. Kebaikan Yeu Kilin padanya, tidaklah palsu. Ketika ia menerjang ke atas panggung itu dan melindungi dirinya dengan tubuhnya sendiri, Jin Yuan Bao tersadar, dan pada saat itu, dirinya menyesal karena telah menyiksanya. Kalau dirinya tuli, apakah Yeu Kilin masih tak akan meninggalkannya? Kalau setelah menjadi tuli, dirinya menjadi seorang cacat, mungkin dirinya tak perlu lagi menghiraukan titah kekaisaran, dan tak perlu lagi menghiraukan tanggung jawab? Tak ada lagi gelar, tak ada lagi peran yang harus dimainkannya, ia dapat menjadi dirinya sendiri dengan sejujur-jujurnya, dengan demikian, ia dapat mencintainya tanpa ketakutan, tentu saja, kalau Yeu Kilin tak meninggalkan dirinya. Perasaan dalam hati Jin Yuan Bao bukan rasa sedih, rasa sakit-sakit, atau rasa terkejut, melainkan rasa tenang, sebuah ketenangan yang sulit dimengerti. Kedua wanita yang dicintainya tak henti-hentinya berbicara padanya, namun dirinya hanya dapat tersenyum dan menjawab dengan hambar, apa yang kalian bicarakan, aku tak bisa mendengarnya. Mendengar perkataannya, mula-mula nyonya Jin terkejut, lalu dengan tercengang mencengkeram bahunya dan berteriak keras-keras di depan telinganya, Yuan Bao. Yuan Bao. Jin Yuan Bao tak bisa mendengar suaranya, ia hanya merasa bahwa telinganya diterpah hembusan napas hangat, dengan kebingungan ia menggeleng-geleng, lalu berkata, aku benar-benar tak bisa mendengar. Tanda petik. Ia tak tahu bahwa begitu perkataan itu didengar oleh nyonya Jin, hati nyonya Jin seakan dicungkil, nyonya Jin duduk sambil tertegun di sisi ranjang, tak kuasa berkata apa-apa. Yeu Kilin selalu bersikap tenang, berdiri dengan tenang setelah. Beberapa saat, ia barulah menghampirinya, lalu dengan amat hati-hati bertanya, Yuan Bao, kau tak bisa mendengar. Walaupun ia tak bisa mendengarnya, namun dengan melihat Jin Yuan Bao memahami maksudnya, ia mengangguk-angguk seraya berkata, benar aku tak bisa mendengar. Nyonya Jin segera bertanya pada tabib istana Wong, kenapa bisa begini? Tabib istana Wong segera maju dan memeriksa kepala Jin Yuan Bao dengan seksama, setelah itu ia menghembuskan napas dengan pelan dan berkata, Furan tak usah khawatir, gendang telinga tuan muda terguncang hingga terluka, sehingga untuk sementara kehilangan kemampuan mendengar. Apa? Katanya ia tulinyonya Jin amat terkejut sehingga tak mendengar kata sementara itu. Tabib istana Wong menenangkannya, keadaan seperti ini sudah pernah kujumpai, reaksi setiap orang terhadap suara tak sama, gendang telinga tuan muda mungkin lebih peka dibandingkan dengan kebanyakan orang, sehingga terpengaruh ketika ia mendengar suara keras. Furan jangan khawatir, ini hanya ketulian sementara, asalkan dirawat dengan baik, dalam beberapa hari akan dapat pulih. Begitu mendengar bahwa ia dapat kembali pulih, hati Yew Kilin terasa tenang, ia segera mencecar sang tabib, dapat pulih kembali? Berapa lama lagi? Sukar untuk dikatakan, setiap orang berbeda-beda, tabib istana Wong duduk dan mengambil kertas serta kuas tulis dari dalam kotak obatnya, tubuh tuan muda sedang kuat-kuatnya, mungkin tak terlalu lama. Mohon Furen dan Saw Furen jangan khawatir, aku akan menulis beberapa resep untuk tuan muda, supaya ia dapat menenangkan dan memulihkan diri. Setelah berbicara, ia menulis resep obat di atas kertas, lalu memberikannya kepada Nyonya Jin. Nyonya Jin mengambil kertas itu dan membacanya, lalu memerintah Afu, cepat pergi ambil lobat. Baik, Afu menerima resep itu, lalu dengan cepat mengundurkan diri. Nyonya Jin berbalik dan melangkah ke sisi Jin Yuan Bao, dengan lembut mengenggam tangannya, lalu dengan penuh kasih seorang ibu berkata dengan perlahan, tenangkan dan pulihkan dirimu, kau akan baik-baik saja. Walaupun tak bisa mendengar perkataan Seng Bunda, namun ketika melihat rot wajahnya yang penuh kasih dan penghiburan, Jin Yuan Bao mengangguk-angguk. Nyonya Jin berpaling ke arah Yew Kilin, memperlihatkan senyum keibuan yang sudah lama tak terlihat, kali ini untung saja ada kau, setelah berpikir sejenak, ia merasa bahwa ada sesuatu yang aneh, maka ia kembali bertanya, dari mana kau tahu kalau ada orang yang hendak mencelakai Yuan Bao? Saat aku dikurung di rumah Abu, ada orang yang menyisipkan sehelai kertas, yang mengatakan bahwa ada orang yang hendak membunuh Yuan Bao dengan ledakan. Apa? Sambil mengerutkan dahinya, Yew Kilin berkata, Mula-mula aku juga mengira bahwa itu hanya gurawan, namun setelah itu, semakin lama sepertinya semakin aneh, tepat pada saat itu, di luar rumah Abu tiba-tiba ada kebakaran, kunci pintu dibuka, dan aku segera menerjang keluar. Begitu kebetulan. Dahinya Jin berkerut dalam, kau tahu siapa yang memberimu tulisan itu? Tak tahu, Yew Kilin menggeleng-geleng. Sambil memicinkan matanya, Nyonya Jin memandanginya untuk beberapa saat. Setelah melihat bahwa ia sepertinya tidak sedang berbohong, ia mengangguk seraya berkata, kau rawatlah Yuan Bao baik-baik. Ya, Yew Kilin mengangguk, ibu, kau jangan khawatir. Nyonya Jin memberi beberapa kalimat penjelasan lagi, lalu pergi sambil mengajak gadis pelayannya. Meriam besar di pabrik senjata yang dikelola keluarga Jin meledakan Tuan Muda, begitu perkataan itu terdengar, akan langsung menjadi gurawan besar. Nyonya Jin merasa ada sesuatu yang tak beres, setelah kembali ke taman Furong, ia langsung memanggil Liu Wen Chao, lalu bertanya dengan seksama mengenai detil-detil persiapan upacara dan apakah ada orang yang mencurigakan. Akan tetapi, walaupun Nyonya Jin cerdas dan bijak, ia sama sekali tak menyangka bahwa pelaku utamanya adalah Liu Wen Chao yang sedang berdiri di hadapannya sambil terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Tentu saja, Nyonya Jin tak bisa menyalahkan Liu Wen Chao, ia hanya menyuruhnya untuk menyelidiki hal itu dengan seksama. Sayang sekali, pengurus meriam besar itu tewas dalam ledakan itu, sekarang karena semua bukti hilang bersama dengan tewasnya saksi meta, makin sukar lagi untuk mengungkapkan peristiwa itu. Melihat Nyonya Jin merasa cemas, Liu Wen Chao segera menggunakan kesempatan itu, untuk, dengan alasan hendak menyelidiki peristiwa itu, minta lingpep pabrik senjata. Nyonya Jin sama sekali tak curiga dan memberinya lingpai itu, ia hanya menyuruh Liu Wen Chao untuk menyelidiki peristiwa itu dengan seksama, apapun yang terjadi, sebelum Jin Yuan Bao pulih, ia harus memberi penjelasan pada Nyonya Jin dan seluruh istana. Selain untuk sementara kehilangan pendengarannya, tak ada hal lain yang luar biasa dalam diri Jin Yuan Bao, setelah beristirahat sejenak, Yeu Kilin memapahnya ke taman Songzhu. Sambil berjalan, Yeu Kilin mengerutu dengan berbisik-bisik, dengan memanfaatkan saat Jin Yuan Bao tak bisa mendengar, ia meluapkan seluruh kekesalan dalam hatinya, Jin Yuan Bao, ternyata kau berani mengurungku di rumah habu. Kau anggap aku ini apa? Anjing atau kucing kecil? Kalau sedang gembira kau peluk dan cium-cium, kalau sedang tak senang lantas kau tendang? Kau ku beritahu, kalau ada orang yang membebaskanku, rumah abu keluarga Jinmu sudah ku bakar habis. Jin Yuan Bao tak bisa mendengar, ia hanya merasakan bahwa Yeu Kilin berjalan sambil melompat-lompat di sisinya, di wajahnya muncul seulas senyum, ia sedikit pun tak tersinggung. Yeu Kilin mengulirkan matanya, jangan tersenyum-senyum padaku. Lain kali kalau kau berani menganiayaku, aku tak akan menyelamatkanmu lagi. Aku akan membeli dua liang arak tua, duduk di atas tembok, dan menontonmu mampus terkena ledakan. Kau telah menyelamatkanku, begiut mengucapkan perkataan itu, hati Jin Yuan Bao terasa jauh lebih lega. Yeu Kilin tertegun, lalu berkata dengan puas diri, benar, akulah yang menyelamatkanmu. Kalau tak ada aku, kau sudah hancur berkeping-keping terkena ledakan. Apa katamu? Tanya Jin Yuan Bao dengan wajah kebingungan. Kataku, kalau lain kali kau berani mengurungku, aku akan meledakanmu. Menurutmu, kau si tuan besar ini telah menyinggung siapa? Sebenarnya, siapa yang bermuslihat untuk membunuhmu? Aku tak bisa mendengar. Jin Yuan Bao tak sadar bahwa suaranya sendiri sangat keras. Aiyo, aku hampir lupa bahwa kau tak bisa mendengar kau. Benar-benar tak bisa mendengar, ya? Dengan wajah tak mengerti Jin Yuan Bao menggeleng-geleng. Hehehe, Yeu Kilin tertawa terkekeh-kekeh, Jin Yuan Bao, kau seorang keparat besar. Apa katamu? Benar-benar tak bisa mendengar. Yeu Kilin berpikir sejenak, senyumnya bertambah lebar, lalu dengan makin kerasia memanggilnya, Jin Yuan Bao, kau benar-benar seorang keparat besar. Entah Yeu Kilin sedang berkata apa, tapi melihat wajahnya yang tersenyum, Jin Yuan Bao pun ikut tertawa terkekeh-kekeh. Melihat wajahnya, Yeu Kilin pun makin kurang ajar, bagus sekali, karena aku dapat memakimu tanpa kau dengar, akhirnya aku dapat mengatakan semua yang inginku katakan. Jin Yuan Bao, kau pikir kau itu siapa? Kau angkuh, kurang ajar dan sombong, sebenarnya kau ini jelek sekali. Tak nyana, ketika ia baru saja masuk, terdengarlah suara Jiang Xiaoxuan. Biarkan aku keluar. Aku ingin keluar. Yeu Kilin terkejut, ia mengikuti arah suara itu dan mendapati bahwa suara itu berasal dari sebuah kamar di sayap barat. Yeu Kilin sangat terkejut dan segera menarik gembok pintu kamar itu. Siapa yang berani mengurungnya? Apakah ini perbuatan Yuan Bao? Afu. Afu. Afu segera melangkah mendekatinya, Sao Nainai, ada perintah apa? Cepat buka. Ini perintah Tuan Muda, tanpa perintahnya, tak ada yang berani melepaskan Nonak Suwe R. Afu merasa amat jengah. Perintah Tuan Muda Yeu Kilin memandang sosok Jin Yuan Bao yang berdiri di kejauhan, sebuah ide muncul dalam benaknya, kalau begitu, sekarang aku akan menyuruh Tuan Muda menyetujui pembebasan Nonak Suwe R. Setelah itu ia berbalik dan berseru ke arah punggung Jin Yuan Bao, Jin Yuan Bao, aku akan membebaskan Nonak Suwe R, kalau kau tak setuju, katakanlah. Jin Yuan Bao tak bisa mendengar perkataannya dan hanya memandangnya dengan ketolol-tololan, begitu melihat Jiang Xiaok Suwan Likurung, ia segera teringat akan masalah itu, akan tetapi, melihat wajah Yeu Kilin, Yeu Kilin nampaknya hendak membebaskannya, oleh karenanya, dirinya pun tak lagi memperdulikannya. melihatnya tak bersuara, Yeu Kilin kembali berpaling ke arah Afu, lihatlah, Chuan mudamu sudah setuju. Ini sudah cukup Afu bimbang sesaat, Aiyo, aku tak boleh menyinggung Chuan atau Nyonya Muda, aku harus membukanya. Setelah itu ia mengambil kunci dan membuka pintu. Setelah mebebaskan Jiang Xiaok Suwan, Yeu Kilin menyuruh Afu mengurus Jin Yuan Bao baik-baik, lalu cepat-cepat mengantar Jiang Xiaok Suwan kembali ke rumah obat baru Gu Zhang Feng. Walaupun baru berpisah sehari, namun Gu Zhang Feng merasa mereka telah berpisah selama setahun. Ia memeluk Jiang Xiaok Suwan rat-rat hingga ia hampir saja menjekitnya, setelah Yeu Kilin yang tak tahan melihatnya bersuara, ia barulah bereaksi. Begitu mendengar bahwa Jin Yuan Bao terluka terkena ledakan, Gu Zhang Feng langsung ingin menjenguknya, Yeu Kilin segera menghalanginya dan menyuruhnya pergi mempersiapkan obat penyembuh telinga terlebih dahulu. Setelah Gu Zhang Feng pergi, Jiang Xiaok Suwan kembali memandang Yeu Kilin dan bertanya, kaukah yang menyelamatkannya matanya berbinar-binar penuh arti. Yeu Kilin menghindari pandangan matanya yang ingin tahu, lalu mengoceh, ia mencelakai kita menjadi seperti ini, bagaimana aku bisa membiarkannya mati dalam keadaan linglung seperti itu? Ia berpikir sejenak, lalu mengubah nada bicaranya, lagi pula, pada akhirnya akulah yang menipunya, kalau dalam kehidupan ini aku tak punya kesempatan untuk memberitahukan keadaan yang sebenarnya padanya, rasa sesak dalam dadaku ini selamanya tak akan dapat menjadi lega. Katamu begitu ada kesempatan kau akan memberitahunya. Yeu Kilin memandangnya dan tersenyum, asalkankah sudah pergi dengan selamat aku akan bicara. Wisma Jin terlalu berbahaya, lebih cepat meninggalkan Wisma Jin, lebih cepat selamat. Kalau begitu, ikut aku. Yeu Kilin menggeleng-geleng, kalau aku ikut kalian pergi, tak ada seorang pun yang akan dapat pergi. Tapi, tanda petik, tak ada tapi, jangan khawatir, aku akan dapat menyelesaikan masalah di sini dengan baik, lalu pergi dengan tenang, setelah berbicara, Yeu Kilin menepuk-nepuk bahu jiang Xiaoxuan, lalu sambil menyengir nakal berkata, aku pulang dulu untuk mengurus seorang tokoh yang terluka dan cacat, supaya tak menganggu kau dan Gu Zhang Feng berbisik-bisik mesra. Omong kosong apa itu, wajah jiang Xiaoxuan memerah. Melihatnya, Yeu Kilin tersenyum manis, lalu berbalik dan pergi. Dari dalam terdengar suara seorang pengawal, siapa itu? Kalau ada urusan lakukan besok. Cepat buka pintu. Ada orang yang datang dari Wisma General, membawa surat perintahnya. Seng pengawal yang matanya masih mengantuk membuka pintu gebang, lalu terkejut melihat pemandangan di balik gerbang itu. Nampak agui yang mengenakan baju pendek berwarna coklat berdiri sambil mengangkat kepalanya di depan pintu gebang, dengan lantang ia berkata, berdasarkan perintah tertulis nyonya, selama Jin Yuan Bao masih sakit berat, untuk sementara. Kepengurusan pabrik senjata akan diambil alih oleh pengurus Wisma, mulai dari sekarang. Pengurus sementara. Setelah itu, dari tengah pasukan berkuda muncullah seekor kuda putih, diatasnya duduk Liu Wenchao yang mengenakan pakaian brokat mewah. Liu Wenchao memandang papan nama pabrik senjata itu, ia menghela nafas panjang, lalu tersenyum, tak jelek, sekarang akulah yang berkuasa di pabrik senjata. Setelah sibuk semalaman di pabrik senjata dan selesai mempersiapkan segalanya, Liu Wenchao segera pergi ke Wisma Pangeran Kedua untuk memberitahukan keberhasilannya, akan tetapi, ternyata Pangeran Kedua tak puas karena Jin Yuan Bao masih hidup. Liu Wenchao segera maju ke depan untuk memberi penjelasan, yang mulia, saat rencana dijalankan timbul sebuah kejadian yang tak diduga, siapapun tak ada yang menyangka bahwa nyonya muda dapat tiba-tiba muncul. Pangeran Kedua memandang Liu Wenchao yang berlutut di lantai, ia memicinkan matanya dan berkata, Pangeranmu ini sudah mendengar kabar itu, nona keluarga jiang itu menerobos beberapa pos penjagaan dan pasukan penjaga yang berlapis-lapis, lalu menerjang ke depan meriam besar dan menyelamatkan Jin Yuan Bao, kepandainya ternyata begitu lihai. Mengenai hal ini, dengan tenang Liu Wenchao berbicara, secara diam-diam hamba telah mencari tahu, semasa kecil tubuhnya lemah dan ia dipaksa oleh menteri besar untuk berlatih ilmu silat, dan mempelajari ilmu silat dari seorang guru diwisma mereka. Bagaimana mungkin pandangan mata Pangeran Kedua nampak angker dan dingin, Liu Wenchao, apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak, semua yang hamba katakan adalah benar adanya. Kalau begitu, bagaimana ia tahu bahwa Jin Yuan Bao akan dibunuh, dan segera datang untuk menyelamatkannya? Liu Wenchao gemetar, hal ini. Tanda petik. Kejadian hari itu, selain kau dan aku siapa lagi yang tahu? Masalah ini bagaimana sampai bocor keluar? Liu Wenchao, Pangeranmu ini sangat meragukan dirimu. Liu Wenchao tak becus Liu Wenchao cepat-cepat mengusung kue kesukaan Pangeran Kedua untuk mengalihkan perhatiannya. Sekarang Jin Yuan Bao sedang terbaring di tempat tidur, nyonya Jin sama sekali tak mencurigai Xiaoren, ia menyuruh Xiaoren mengambil alih ke pengurusan pabrik senjata dan menyelidiki sebab musabah peristiwa ini. Walaupun tak bisa membunuh Jin Yuan Bao, saat ini aku telah menguasai pabrik senjata, semua departemen yang penting telah dialihkan ke orang-orang kita. Asalkan Jin Yuan Bao tak pulih dari sakitnya, pabrik senjata akan dapatku pergunakan. Mendengar perkataan itu, Pangeran Kedua tertawa terbahak-bahak, tak jelek, kau bukannya sama sekali tak berguna, boleh dibilang bahwa kau telah berhasil melakukan sesuatu. Terima kasih banyak atas pujian yang mulia. Akan tetapi, wajah Seng Pangeran Kedua menjadi dingin, di keluargamu masih ada yang harus diselidiki, kalau orang ini tahu bahwa Meriam akan diledakan, kemungkinan ia juga tahu siapa yang berada di balik kejadian ini, kalau kau membiarkannya, ia akan membuat masalah di masa datang. Anggota keluargamu ini akan kebereskan sendiri, atau pangeranmu ini yang harus mengurusnya untukmu. Wen Chaua akan segera menyelidiki hal ini, pasti tak perlu melibatkan yang mulia. Putra mahkota sudah memerintah berhari-hari, waktu kita tak banyak, kalau kita tak secepat mungkin menghancurkan aliansi keluarga Jin dan Jiang, usaha besar kita akan sulit berhasil. Hamba mengerti, Liu Wen Chaua mengangguk. Seng Pangeran Kedua perlahan-lahan berjalan mondar-mandir, lalu mengambil belati yang tergantung di pinggangnya, sambil tersenyum ia berkata, belati tujuh bintang ini sudah bertahun-tahun menyertai ku, belati ini dapat memotong sehelai rambut. Yang ditiup angin, benar-benar pisau tajam yang langka, apakah kau menyukainya? Liu Wen Chaua tak berani mengangkat kepalanya, barang kesayangan yang mulia, ksiawaran tak berani menginginkannya. Seng Pangeran Kedua melemparkan belati itu ke lantai, ku hadiahkan padamu. Liu Wen Chaua tertegun. Tak mau meta Pangeran Kedua memicing. Terima kasih banyak atas anugerah yang mulia, dengan tubuh gemetar Liu Wen Chaua memungut belati itu, ia merasa bahwa belati itu beratnya ribuan Jun. Pedang ini tak pernah menebas tempat kosong, ambillah kepala Jin Yuan Bao, atau gunakanlah pada dirimu sendiri. Hamba mengerti, hamba siap mati untuk yang mulia dan tak akan pernah menolak tugas. Sambil bermandikan keringat dingin, Liu Wen Chaua kembali ke Wisma Jin, hatinya galau. Kejadian yang sudah direncanakan dengan begitu hati-hati ternyata gagal dilaksanakan, kalau tak bisa menangkap mati-mati itu, ia merasa amat tak tenang. Masalah itu hanya diketahui oleh dirinya dan Agui, ia tentunya harus mencari Agui untuk menanyainya. Akan tetapi, tak nyana sebelum Agui mendengarkan perkataannya sampai selesai, beruk, ia telah berlutut di lantai seraya berseru, Gong Zi sudah tahu jelas kesetiaan Agui kepada Gong Zi. Kalau Gong Zi merasa Agui bermasalah, Agui hanya bisa mati untuk membuktikan bahwa Agui tak bersalah setelah berbicara, ia menghunus pedang yang tergantung di pinggangnya dan menebaskannya ke lehernya sendiri. Liu Wen Chao cepat-cepat memukul tangannya dan memukul pedangnya hingga melayang, setelah itu dengan lirih ia menegurnya, jangan macam-macam. Kalau aku tak mempercayai mu, masa aku tetap membiarkanmu hidup sampai hari ini? Hanya saja hal ini memang sangat mencurigakan. Ya, Agui diam-diam menghela nafas dengan penuh perasaan, ia tetap berlutut dan tak bangkit. Liu Wen Chao mengerutkan keningnya, ia melangkah ke sisi jendela, lalu melihat keluar, nampak Liu Qian Qian sedang bermain ayunan, dua orang pelayan wanita yang berada di sisinya mendorongnya. Tawa Liu Qian Qian amat riang, nampaknya ia sangat gembira. Setelah memandanginya untuk beberapa saat, air muka Liu Wen Chao berubah, tinjunya memukul jendela keras-keras. Gong Zi, ada apa? Agui cepat-cepat bertanya. Benar-benar ada satu hal yang terlupakan, kita gagal karena tidak melakukan sesuatu, aku benar-benar telah lalai. Saat ini, di kamar tidur Taman Songzhu, Yeu Kilin dan Jiang Xiaoxuan sedang memandangi Jin Yuan Bao dengan cemas. Akan tetapi Gu Zhang Feng mengambil sebatang jarum perak, lalu dengan hati-hati menusukannya ke kepala Jin Yuan Bao. Kilin, apakah kau benar-benar percaya bahwa Zhang Feng akan dapat menyembuhkannya dengan amat cemas? Jiang Xiaoxuan berbisik sambil memandang Gu Zhang Feng. Ketika Gu Zhang Feng mendengarnya, dengan agak tak senang ia berkata, walaupun aku tak terlalu pandai membuat obat, namun ilmu tusuk jarumku paling baik. Walaupun agak khawatir, namun melihat wajah Gu Zhang Feng yang nampak percaya diri, Yeu Kilin pun menyeletuk, tak apa-apa. Kita memang sedang memberi obat pada kuda mati. Mendengar perkataannya, Gu Zhang Feng menjadi bertambah tenang, ia mulai menusukkan jarum di tangannya, lalu memutarnya seraya bertanya, bagaimana? Apakah sudah bisa mendengar? Jin Yuan Bao mengerutkan keningnya, namun tak berkata apa-apa. Gu Zhang Feng pun menusukkan dua batang jarum lagi, memutarnya dan bertanya, sudah bisa mendengar. Dahi Jin Yuan Bao yang berkerut perlahan-lahan menjadi licin, di telinganya sepertinya ada suara berdengung, dan setelah Gu Zhang Feng memutar jarumnya, suara berdengung itu makin keras, setelah itu, sebuah suara merdu yang telah diakrabinya sayut-sayut terdengar. Beberapa hari ini ia tak bisa mendengar, tapi aku malah merasa tenang. Jin Yuan Bao yang sebenarnya ingin memberitahukan kabar baik itu, begitu mendengar perkataan itu justru mengerutkan dahinya dan tak berkata apa-apa. Jiang Xiaok Suan memandanginya, lalu menghela nafas dan dengan hati-hati bertanya, entah kalau Yuan Bao sudah sembuh, apakah ia masih akan meneruskan maksudnya untuk mengambil selir? Memangnya dia berani, Yeu Kilin mengerutkan dahinya dengan marah, selama aku masih ada di Wisma Jin, di sisi Jin Yuan Bao tak boleh ada wanita lain. Kalau ia masih ingin melakukannya, aku akan meledakannya sampai mampus. Galah benar. Alis Jin Yuan Bao sedikit terangkat, ia meliriknya. Xiaok Suan, kau benar-benar jantan. Di masa datang aku dan Ksue R akan mengandalkan dirimu karena bersemangat, gerakan tangan Gu Zhang Feng menjadi lebih keras. Jin Yuan Bao mendadak menarik nafas karena kesakitan, ia segera mendorong Gu Zhang Feng pergi dengan kesal, ia baru saja sembuh, jangan sampai menjadi tuli kembali karena ditusuk olehnya. Iyeo, sepertinya aku telah menusuknya hingga ia kesakitan, dengan jengah Gu Zhang Feng menggaruk-garuk kepalanya. Yeu Kilin memandang Jin Yuan Bao, lalu bertanya, apakah ia menusukmu hingga kesakitan? Wajah Jin Yuan Bao nampak tak tahu apa-apa. Dengan tak berdaya Yeu Kilin menghela nafas, nampaknya tak ada gunanya, Zhang Feng ka sudah cukup membantunya. Setelah Gu Zhang Feng membereskan jarum serta peralatannya, lalu pergi bersama Jiang Xiaoxuan, wajah Yeu Kilin yang dingin dan dahinya yang berkerut marah berubah menjadi lembut, ia memandangi Jin Yuan Bao untuk beberapa saat. Dengan wajah tak tahu apa-apa, Jin Yuan Bao menatapnya, setelah menatap untuk beberapa saat, ia berpura-pura kesal, melangkah ke bangku empuk di sampingnya, lalu berbaring di atasnya dan memejamkan matanya untuk berisi tirahat. Dengan tenang Yeu Kilin berdiri untuk beberapa saat, setelah melihat bahwa Jin Yuan Bao nampaknya telah tertidur, ia diam-diam berjalan menghampirinya, perlahan-lahan berjongkok, lalu dengan lembut membelai rambut yang terjatuh di atas dahinya, Yuan Bao, ada sesuatu yang sudah lama ku pendam dalam hatiku, yang selalu ingin ku katakan padamu, namun aku juga takut bahwa begitu mengucapkannya, akan terjadi sesuatu yang menakutkan. Kalau aku harus mati bukanlah sesuatu yang penting, tapi aku tak bisa membiarkan orang lain ikut tertimpa. Bencana, akan tetapi kalau aku tak mengatakannya, masalah ini semakin lama semakin membuatku amat tertekan hingga sulit ditahan. Alis Jin Yuan Bao bergerak. Karena sekarang kau tak bisa mendengar, aku akan mengatakannya, Ye U Kilin menarik rambut Jin Yuan Bao, lalu dengan hati-hati memandangnya, setelah melihatnya tak bergeming, Ye U Kilin mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan mengumam, Yuan Bao, aku hendak memberi tahumu bahwa aku telah menipumu. Aku bukan Jiang Xiaoxuan, aku bukan Nona Besar Putri Menteri Besar Jiang. Begitu mendengar perkataan itu, hati Jin Yuan Bao terkesiap, akhirnya ia tak dapat menahan dirinya lagi dan membuka matanya lebar-lebar. Ye U Kilin terperanjat, Yuan Bao, kau sudah bangun Jin Yuan Bao berpura-pura tak tahu apa-apa. Apakah kau mendengar perkataan yang baru ku ucapkan? Jin Yuan Bao segera mencari alasan, hawa agak dingin, ambilkan selimut diranjang untukku. Oh, baik, Ye U Kilin mengambil sehelai selimut dari lemari di samping ranjang, lalu menyelimuti Jin Yuan Bao dengannya. Jin Yuan Bao kembali memejamkan matanya. Apakah kau masih tak bisa mendengar? Melihatnya masih memejamkan matu, tanpa bereaksi, Ye U Kilin merasa lega, nampaknya kau masih tak bisa mendengar. Tanda petik. Setelah itu, Ye U Kilin duduk di samping bangku, seakan sedang menghibur seorang anak, ia membelai-belai punggung Jin Yuan Bao seraya berbicara dengan perlahan, namaku yang sebenarnya adalah Ye U Kilin, aku adalah seorang gadis yang dilahirkan dan dibesarkan di Meishan, siapa ibuku? Aku tak tahu, ibu angkatlah yang memungutku dan membesarkanku, hari itu aku kebetulan masuk ke penginapan hengcang, namun tak nyana, aku bertemu dengan Jiang Xiaok Suan yang sedang melarikan diri dari pernikahan, setelah ia melarikan diri, aku terkunci dalam kamar dan tak dapat keluar, maka akhirnya aku memakai tudung kepala merah, lalu berpura. Pura menjadi pengantin wanita dan masuk ke dalam keluarga Jin. Tanda petik. Tangan Jin Yuan Bao gemetar. Ye U Kilin sama sekali tak memperhatikannya, ia masih tenggelam dalam kesedihannya dan terus berbicara. Ternyata pernikahan yang secara kebetulan ku masuki adalah Jin Ye Uliang Yuan yang dianugerahkan oleh ibu suri, aku mana berani mengungkapkan hal yang sebenarnya, begitu aku bercerita bencana besar akan menimpa, diwis ma Jin, semakin lama bersamamu, masalah ini semakin menekan jiwaku, akhirnya, aku memutuskan untuk berbicara, akan. Tetapi, tak nyana, langit mempemainkan takdir manusia, ternyata Jiang Xiaoxuan pun tiba diwis ma Jin. Kalau aku mengungkapkan kenyataan yang sebenarnya, aku akan mencelakainya. Napas Jin Yuan Bao bertambah berat. Masalah ini selalu menjadi beban dalam hatiku, aku merasa sangat tak enak, aku selalu mencari kesempatan, aku hendak menunggu sampai Jiang Xiaoxuan sudah pergi dan dalam keadaan aman, lalu mengakui semuanya padamu. Aku tak tahu apa yang akan terjadi setelah aku menceritakan hal yang sebenarnya, mungkin kau akan sangat marah, mungkin kau akan menghukumku dengan keras, mungkin aku akan mati. Tanda petik. Metu Yeu Kilin berlinangan air meta, tapi aku tak takut semua itu, karena aku sudah melakukannya, aku tak takut menanggung akibatnya. Yang paling ku takuti ialah kalau kau tak menginginkanku. Tangan Jin Yuan Bao tiba-tiba mencengkeram selimut. Yuan Bao, aku telah menipumu, tapi aku tak sengaja melakukannya, walaupun identitasku palsu, namun perasaanku padamu asli. Aku bahkan sampai berharap bahwa diriku adalah benar-benar Jiang Xiaoxuan, sehingga aku dapat bersamamu selamanya, butir-butir air metu Yeu Kilin berkilauan bagai kristal. Tanpa berkata apa-apa, Jin Yuan Bao membalikan tubuhnya, seakan sedang berbalik di tengah tidurnya, akan tetapi. Begitu ia memunggungi Yeu Kilin, dari sudut matanya setetes air metu bening meleleh. Lihatlah, sampai sekarang aku masih pengecut, hanya berani mengatakan yang sebenarnya saat kau sedang tak bisa mendengar, akan tetapi aku benar-benar amat takut, takut kalau setelah tahu kau akan marah padaku dan tak lagi menghiraukanku. Setelah berbicara sampai di sini, Yeu Kilin tak lagi dapat menahan air matanya, karena takut kalau Jin Yuan Bao berbalik dan melihat dirinya menangis, ia segera bangkit dan melangkah dengan cepat ke pintu. Mendengar suara langkah kakinya yang dengan cepat berlalu, Jin Yuan Bao perlahan-lahan membuka matanya, di sudut-sudut bibirnya muncul seulas senyum, ia seakan telah terbebas dari sebuah beban berat. Gadis Bao, Kenapa kau tak memberitahuku dari dulu? Ketika Yeu Kilin kembali ke kamar, Jin Yuan Bao telah menyiapkan teh dan makanan kecil, sambil tersenyum ia duduk di sisi meja, begitu melihatnya datang, dirinya segera menyambutnya, lalu dengan lembut mengandengnya masuk. Setelah itu ia mendudukannya di kursi dan mendorong teh serta makanan kecil ke arahnya, lalu berkata, Semua ini adalah makanan kesukaanmu. Mendapat perlakuan yang begitu lembut, hati Yeu Kilin penuh rasa hangat, sambil memandang makanan kecil lezat yang memenuhi meja itu, ia menghela nafas dengan pelan dan berkata, Yuan Bao, kau tahu tidak? Kadang-kadang kau ini benar-benar menyebalkan, membuat orang kesal, tapi, kadang-kadang ku rasa kau juga sangat mengemaskan, aku juga tak tahu kenapa. Kau jelas-jelas marah setengah mati padaku, tapi aku tetap tak bisa meninggalkanmu. Setelah berbicara, Yeu Kilin menengadah memandangnya, dilihatnya bahwa di wajah Jin Yuan Bao nampak seulas senyum nakal selagi memandangi dirinya. Hatinya terkesiap, seketika itu juga wajahnya memerah, seakan tertangkap basah ketika sedang mencuri, selaka, kau bisa mendengar. Tanpa berkata apa-apa, Jin Yuan Bao melangkah ke sebuah bangku di pojok kamar. Yeu Kilin cepat-cepat berseru, jangan duduk. Bangku itu rusak. Namun Jin Yuan Bao seakan sama sekali tak mendengarnya dan langsung duduk di bangku, krek, kaki bangku itu patah dan ia jatuh terduduk di lantai. Sudah ku bilang kau jangan duduk, tapi kau tetap duduk, Yeu Kilin tertawa, lalu segera berlari untuk memapahnya. Apa katamu, Jin Yuan Bao berlagak tak tahu apa-apa. Senyum Yeu Kilin makin cemerlang, kataku kau ini seorang tolol. Seorang tolol besar. Jin Yuan Bao masih tak bereaksi. Masih tak bisa mendengar, ya, dengan jengah Yeu Kilin menunduk, untung saja kau masih tak bisa mendengar. Terima kasih telah menonton!